Intro Polres Metro Bekasi Kota bersama petugas kebongan menggelar operasi penyekatan larangan mudik di sejumlah jalan kota Bekasi. Operasi dilakukan pada hari Kamis 6 Mei 2021 yang dimulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai 00.05 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Agung Piyoto. Pihak gabungan telah memutarbalikan ratusan kendaraan di empat lokasi berbeda, mulai dari Gerbang Tol Bekasi Barat, Gerbang Tol Bekasi Timur, Sumber Arta Kalimalang, dan Harapan Indah. Kendaraan yang hendak memasuki tol diminta memberikan keterangan oleh pihak kepolisian, karena hanya yang berkepentingan dan mempunyai surat jalan serta hasil swap boleh melintas di jalan tol. Kendaraan yang ditemukan membawa penumpang untuk mudik diberikan peringatan oleh petugas dan diminta untuk memutarbalikan kendaraan. Kapolres Metro Bekasi Kota membenarkan akan penyekatan dan tindakan memutarbalikan kendaraan pada malam pertama pemberlakuan untuk tidak melakukan mudik. Dari tadi malam, 0.00 hingga malam hari ini, tercatat sudah ada 86 kendaraan roda empat yang dibalik kanankan yang akan mudik. Kemudian untuk sepeda motor ada 36 kendaraan. Dari Bekasi Jawa Barat, Iqbal melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.